Ya, itu ada sekali memang betul-betul udah di Quran ya, saya selalu sholat duha ya, walaupun pada waktu itu gak banyak rekaatnya, tetapi saya selalu doa disitu, berikanlah rezeki yang halal, yang engkau ridhoi dan memanjang, maksudnya untuk banyak orang, jadi bukan hanya untuk kita, tetapi itu semua lebih kaya, rizki yang halal dan berokah gitu, tapi ada ayatnya memang yang selalu saya baca itu, Itu artinya karena selalu dibaca, jadi mau gak mau harus hafal kan, jadi itu ayat seribu dinar yang dibilang, kalau kamu membaca ayat itu, itu Allah akan kasih rezeki dari segala arah, ya, dan itu dibaca setelah sholat duha, Mau tiga kali atau tujuh kali atau sebelas kali, ya lebih banyak lebih bagus ya Kita kalau pagi selalu punya kebiasaan sama anak-anak sebelum mereka berangkat sekolah, Bapak, Mas Santi itu bareng-bareng kita makannya tuh lucu, jadi gak di meja makan, tapi di bawah gitu ngeriung, Sampai suatu hari saya bilang, aduh ini punya meja makan di bawah, kebetulan kita tinggalnya di atas kan, tapi gak pernah dipake, gimana ya, apa beli meja makan aja ya buat di atas, udah deh gak, Bapak bilang gak perlu, karena ini justru kalau pake meja makan malah kita lebih formal, malah yang ada gak ngeriung gitu kan, jadi disitulah kebiasaan kita yang memang lain dari yang lain, jadi kayak lesehan gitu. Buat saya balik lagi ya, cuma satu sih kita berserah diri sama Allah, dan kita selalu positive thinking, jadi buat saya kalau kita menebar kebaikan, kita akan menuai kebaikan juga.